Oke guys, ini sudah sama Pak Mahendra, ya kita biasa ngobrol-ngobrol, ini pertemuan saya pertama dengan Pak Mahendra Kita pasti akan tanya nih, Pak kenal Teguh tuh pertama dari mana? Saya kenal Mas Teguh dari Youtube Dari Youtube ya? Dari Youtube, saya waktu itu lagi search apa sih Pak? Saya lagi nyari review-reviewnya Hyundai Kereta gitu kan, terus ada vlognya Mas Teguh gitu, saya ikutin semua-semuanya Beberapa episode, banyak kan episode Kereta kan? Banyak-banyak ya, dari situ ada link-nya saya WhatsApp aja gitu, dari situ sih Mas Teguh Dari situ ya, dan ini pertemuan pertama ya, bener ya Pak? Pertama, ini bukan settingan ya Pak? Bukan, udah kayak di Kobushan aja ya, nyata-nyata Berarti saya nanya dulu nih, alasnya kenapa pilih kereta Pak? Pilih kereta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali lihat Youtube saya nih Jadi Youtube saya tuh banyak banget bikin review Ada tesimoni, ada pas, apa ya? Komparasi juga ada, tutorial juga ada Kalau kalian pengen dibuatin video apa? Tinggal komen aja nih Tapi kalau misalnya kalian ada rencana Mau tukar tambah mobil Lagi compare-compare, mau test drive dulu Boleh langsung dateng ke Hyundai City Store Supermal Karawaci Atau misalkan tektokan dulu Mau telpon WA dulu boleh di sini ya Mau tanya-tanya dulu gitu boleh Hari ini gue lagi sama Dugo Mau kirim mobil Ada dua unit Yang pertama kirim ke daerah Jati Padang Eh Jati Padang ya gue? Mana? Hyundai Stargazer Terus yang satu lagi Kereta Prime itu ke daerah Halabagbulus Keduanya ini unik nih Jadi sama-sama kita belum pernah ketemu ya gue? Belum Belum pernah ketemu Bener-bener transaksi lewat WA, telepon, udah kayak gitu Kenapa? Nanti kita tanya Kenapa pada percaya ya? Makanya kenapa gue ini rajin banget bikin konten Kenapa rajin banget upload video dan segala macam Karena video ini pada saat serah terima Dan segala macam itu sebagai portfolio ya Jadi orang tuh percaya bahwa bener Sebenernya kalau kalian transaksi dimanapun ya Online Gampang kok Kalian liatin itu portfolio Liatin akun Instagramnya dan segala macam ini Orang beneran real Atau orang Apa namanya ya? Palsu atau penipuan kasaran gitu ya Dan terlebih lagi bukan masalah itu ya Terlebih lagi adalah pelayannya itu bagus apa enggak Kita jalan dulu ya Seri Mandar sekali lagi Buat teman-teman yang penasaran Pengen tahu harganya Pengen cobain unitnya Tinggal telepon WA aja Atau main ke Hyundai City Store Formula Karawaci Kita jalan dulu ya Terima kasih atas dukungan ya Sekarang kita aktifin blue linknya, ini kan masih mati, Bapak langsung coba, Pak. Bapak pencet mulai, belum, belum kesentuh, nanti di scroll, di scroll lagi dan pencet berikutnya, lalu pencet berikutnya, nanti kalau di berhasil ini gambar silangnya akan berubah jadi bar. Oke, blue link sudah di aktifkan, berarti ini sudah aktif, kita tinggal scan dari aplikasi, jadi teman-teman harus download dulu ini aplikasi, nanti di sini tinggal pencet kendaraan dengan nama saya, pencet daftar. Nah, di sini tinggal pilih pengaturan, lalu pilih blue link, lalu pilih informasi modem, nah di sini Bapak tinggal scan. Oke, Bapak tinggal pencet pindai kode QR. Jadi kalau sudah pencet kode QR, di sini muncul kode verifikasi blue link, kita pencet ya, masukkan kode verifikasinya, Pak. 12 itu, ya, jadi ada 6 digit kode, 12WKW2, Bapak pencet tambah kendaraan, kalau sudah di situ akan muncul S2ID, Bapak tinggal klik link di situ, eh itu, tinggal pencet, lalu pencet pilih kendaraan. Kalau dia berhasil nanti akan langsung muncul gambar mobilnya, tutupnya, udah muncul, udah konek. Oke, nah sekarang kita tes, tesnya adalah tinggal pencet, Bapak silahkan pencet tombol ini, Pak, blue link aja, yang blue link aja. Nanti head unitnya akan langsung hubungkan ke call center. Selamat siang, Pak. Jadi lagi tes, Pak, ini lagi serah terima unit, punya ibu putri. Nah, informasinya di sini sudah pengen tes lang blue link dan serah terima kendaraan ya. Betul. Kami konfirmasikan kode QR disini pernah saya terhubung dengan Pak Mahendra. Benar. Betulnya apakah proseslah kembali kendaraan ini? Iya. Nah, kita mau kembali. 0817. Di sini kami informasikan jika nantungan membutuhkan bantuan terorot, silahkan menurunkan tanggal biaya TSS kembali, agar dapat rumpa kembali dengan kami. Terima kasih, Mbak. Oke, berarti udah aktif ya? Iya, benar sekali. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak, pemain. Selamat berhubung-hubungan TSS kembali. Selamat siang dan selamat beraktif dengan kembali. Terima kasih. Oke, jadi kalau yang blue link ini, kalau ada kondisi emergensi dengan mobil, nah kalau SOS lebih ke messenger-nya, Pak, gitu. tetep ke call center dulu sih pak kalau yang ini tetep SOS juga tetep ke call center cuman dia kayak beda jurusannya gitu loh pak dia tingkat spesifik langsung kayak misalnya ambulans, polisi gitu oke guys ini sudah sama pak Mahendra kita biasa ngobrol-ngobrol ini pertemuan saya pertama dengan pak Mahendra kita pasti akan tanya nih Pak kenal Teguh tuh pertama dari mana saya kenal Mas Teguh dari Youtube dari Youtube ya saya waktu itu lagi search apa sih pak saya lagi nyari review-reviewnya Hyundai kereta gitu kan terus ada vlognya Mas Teguh saya ikutin semua-semuanya beberapa episode, banyak kan episode kereta kan banyak-banyak dari situ ada linknya saya Whatsapp aja gitu dari situ sih Mas Teguh dari situ ya dan ini pertemuan pertama ya bener ya pak ini bukan settingan ya pak bukan udah kayak Deddy Kabushan aja ya nyata-nyata nyata-nyata ya saya tinggalkan aja nah berarti saya nanya dulu nih alasnya kenapa pilih kereta pak? pilih kereta nomor satu fitur nomor dua karena saya suka nyetir pada saat saya udah nyoba mobil ini compare to yang sama di brand lain saya sih pengen coba ini gitu pengen coba ya jadi Pak Mayden memang suka hobi nyetir jadi kayak saya gak banyak jelasin produk ya pak karena bapak udah tau ya paling apa pak yang bikin bapak trust kan kita bener-bener bapak dari bayar bayar pembayaran tuh gak ketemu guys bener gak ketemu udah percaya itu pak apa pak tadi pak? ini bikin percaya apa sih? saya kayaknya ngeliat beberapa testimoni juga dan ini mungkin bisa jadi testimoni lainnya gitu ya saya liat mas Teguh juga udah beberapa kali nganter ke konsumernya gitu kan dan saya rasa ini suara yang sama dengan yang ada di video gitu ya suara pas elbon sama ya ya alhamdulillah mas Teguh ya akhirnya kita bisa ketemu nih hari ini mobilnya udah diterima thank you mobilnya udah diterima prosesnya cepat prosesnya cepat ya pak ya dan mas Teguh mau menungguin saya dulu untuk iya karena saya mau trip besok hari Senin thank you aja buat teman-teman yang udah nonton bapak-bapak, ibu yang udah beli ya akhirnya saya bisa berangkat ke Korea itu salah satu wishlist saya pak kapan? Senin saya belum cerita ya luar biasa belum cerita ya? luar biasa jadi memang saya mau beresin sebenarnya itu besok kalau jadi ada musnah terima lagi itu oke cuma bapaknya gak mau masuk friend cuma karena gak keburu nanti paling sama timku Senin aku berangkat pak sebenarnya yang bapak harapin nih dari tim marketing tuh apa sih? kayak misalkan orang jualan mobil tuh apanya sih yang diharapin dari customer gitu loh sebenarnya kayak gimana? yang pasti sih selama saya sama Mas Teguh saya tahu ya Mas Teguh kan harusnya super sibuk ya kalau denger cerita-ceritanya ya tapi responsifnya gitu ya? sangat baik sih menurut saya Mas ya udah gitu untuk sesuatu yang belum pasti nih kan saya masih bisa, Mas Teguh saya masih bisa tunggu dulu berapa hari ini ya berubah pikiran dan segala macam gitu ya iya gitu tapi beliau selalu sangat responsifnya cepat itu sih yang penting sih responsif ya? responsiveness tuh penting tau gak kenapa? karena kalau customer itu ya atau siapa pun lah ya dari internet orang beli online tuh adalah ketika dia nanya ke si A gak di respon dia akan cari ke yang lain mantap Mas ada pesan pak kira-kira apa? buat teman-teman ya yang pengen beli tapi masih ragu? pesannya adalah ya kalau mau beli coba Hyundai contact ke Mas Teguh aja udah paling bener sih so far tapi kalau mobilnya ini sudah datang pak udah sesuai harapan tadi kan udah sempet sesuai harapan udah sempet jalan ya sesuai harapan tapi ya saya baru denger baru karena baru denger yang ada Bose nya disini gitu kan baru hari ini dan ya ini oke banget sih kita harap ya pak semoga nanti after sales apa Hyundai nya juga makin baik ya karena ini memang banyak yang jadi pertanyaan kan jadi ya artinya teman-teman kalau misalkan mau kasih masukan atau apa mau go gitu ya disini akhir kata saya cobain terima kasih buat Pak Mahendra sama-sama Mas Teguh thank you saya paksa Pak Mahendra Pak minta Pak buat videonya jadi itu penting buat saya buat portfolio ya gitu ya saya remender sekali lagi buat teman-teman yang mungkin di daerah Karawaci Tangerang kalau misalkan mau datang test drive tinggal datang kesana kalau misalkan gak sempet datang kita bisa bawain test drive nya kebetulan Pak Mahendra kemarin gak test drive karena sudah pernah naik ya pak ya iya pernah coba terima kasih jangan lupa follow jangan lupa follow instagram saya jangan lupa subscribe ya kalau pengen dibuatin video apa tinggal komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini udah istri saya Apple CarPlay nya udah bisa ya udah bisa ada yang mau ditanyain Pak disini Pak apa ya Mas Teguh ya ini udah coba udah coba semua ya ini tilt doang kalau misalkan Bapak lupa misalkan Bapak lupa nih apa namanya nutup iya kan ini kan ada sensor ultrasonic ini Pak ada daun jatuh apa nanti alarmanya akan bunyi oh gitu kalau ada yang masuk gitu ada yang masuk atau jendela lupa nutup ada maling misalkan ya ini kan ultrasonic ya dia nanti akan itu ini apa sih fungsinya Mas iya ultrasonic itu tadi Pak oh dia buat sensor ultrasonic ya calkan Bapak lupa